Hai tubulinya lagi nyebrang saya memang yang beli kayak bola di sini juga ada yang jual kayak Hai halo halo teman-teman hari ini saya mau jalan-jalan ya dan kali ini saya mau jalan-jalan di jalan batu mejan dan ini saya masih ada di pantai batu mejan ya dan dibelakangnya adalah pantai batu mejan dan untuk tempat siang hari ini ya di pantai batu mejan ini sangat besar sekali teman-teman ya atau terpasang dan video ini saya ambil jam segera siang dan oke teman-teman pokoknya putuin terus ya ke seruah saya jalan-jalan di jalan batu mejan itu di atas ada yang jual kejol baso ya teman-teman kejol baso ini bolehnya habis main dari pantai dan ini ya untuk pantai batu mejan nya airnya itu lagi pasang sekali teman-teman ya nih sampai ke sini dia tapi tetap ada yang main surfing ya dan disebelah sana itu adalah lagu disang tuh di sana juga banyak yang nongkrong ya yang dipain-pain gitu di biasanya di di tempat duduk ini ya biasanya itu kalau pas sore itu ramai sekali teman-teman yang disana oke sekarang saya mau naik ya kita akan melanjutkan perjalanan di jalan batu mejan ini ada bakso bakso ayam dan di sebelah kanan ini adalah area area parkir ya area parkir motor ataupun mobil kalau teman-teman mau ke pantai ke pantai batu mejan walaupun siang hari tetapnya banyak yang pasti teman-teman disini apalagi kalau sore ya besoknya lebih ramai lagi gua ada kesannya Kora Kayangan Dekat Bandung kita mau bayar tiketnya ya ke sini beli untuk motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000 kalau boleh enak ya dia Kak banyak yang nggak bayar gitu loh ya tinggal ngomong apa gitu enggak dikasih enggak diminta uangnya dan di sebelah kanan ini ada restoran namanya Numero jadi untuk di jalan batu mejan ini banyak sekali visitawan asing berjalan kaki teman-teman ya soalnya disini tuh kan juga banyak hotel jual penak pernik restoran pun juga banyak dan yang pantainya deket ya sama Pantai Batu Mejan ataupun Pantai Batu Bolong ini buat teman-teman yang penasaran untuk Pantai Batu Mejan sudah saya bikinin videonya ya ada di bawah-bawah video ini kalau di Pantai Batu Mejan itu rame nya itu kalau pas sore hari sore hari ya teman-teman ya pas kayak jalan-jalan sunset itu disana itu rame sekali soalnya memang sebagus itu ya untuk sunset di Pantai Batu Mejan ini ada gaya jilato itu di sebelah sana ada restoran namanya glow itu ada komo canggih sorry teman-teman ya kalau saya batu-batu soalnya emang lagi agak batu sedikit sih itu ada foren teman-teman ya disewakan loh terapi ya ini terapi day Bali buka kok tapi mungkin kontraknya sudah mau habis atau gimana gitu ya ini kalau teman-teman mau masuk ke Labrisa ya tinggal masuk buka aja ini area parkir untuk di Cangguh Center itu di sudi sebelah sana Cangguh Center ya nanti kita akan keliling Cangguh Center nya dan teman-teman teman-teman kalau mau ke Cangguh Center bisa parkir di sebelah sini ya tuh sampai ke belakang itu area parkir teman-teman ya dan untuk area parkir kebelakangnya aku juga cukup buat itu tadi ya kalau mau ke Labrisa tinggal masuk aja ini Cangguh Center Cangguh Center itu belinya lagi nyebrang itu di sebelah sana ada barokah family shop ya teman-teman jual sepatu sendal tas sekarang kita masuk ya kita masuk dari sini ini di depan ada jual kayak pernah pernik ya kalung gelang ada bikini juga jadi rame teman-teman ya di sini masih area luarnya nih belum dalamnya ada gelang kacamata kemeja sebenernya mungkin begini ini disini ada juga jelato masimo ya teman-teman kita masuk lagi ke sini ke dalam sini disini pun juga tetap rame ya ada tas ada tas anak juga nih teman-teman ya ada baju ya promo sel dia cuma 100 ribu teman-teman ya kaos dia kayak kaos oblong gitu tapi kita akan kesana juga itu tadi bulunya beli kayak bola basket ya harganya 200 ribu teman-teman untuk teman-teman harga segitu itu mahal atau emang harganya segitu ya pasarnya saya kurang tahu juga untuk harganya di sini sampai ke dalam sana teman-teman jualannya ya sampai disana kita coba masuk ke sana ya ada toiletnya juga ya disini disini juga ada juga yang berjual toiletnya pun juga bagus ya cukup bersih juga ini musiknya juga bagus ya kelihatan banget nuansa balinya kita bisa dikatakan di sana jika yang ii ii selamat menikmati selamat menikmati mau masuk ke dalam tapi terlalu sempit teman-teman ya agak susah kita nanti masuknya sebentar ya kita kayaknya masuk dari depan aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ramai sekali teman-teman ya di Canggu Center memang tempatnya gak begitu besar ya tapi itu jualannya itu bagus-bagus dan cukup lengkap juga dan ini untuk lalu lintas di jalan Bantu Mejan ini juga ramai lancar ya ada kemacetan sedikit soalnya banyak yang nurun penumpang ataupun jemput penumpang ini benya lagi cari-cari kacamata juga kita masuk sebentar ya itu di dalamnya itu di dalamnya juga ramai teman-teman itu di pojok sana juga full selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dress-dress, ada baju anak juga. Oke, kalau tempatnya tidak begitu besar, kita keluar aja teman-teman ya. Kita lanjut jalan ke sini ya, kita melanjutkan perjalanan di Jalan Batu Mejan. Tapi nanti kita tidak sampai ke ujungnya Jalan Batu Mejan ya teman-teman ya, kita nanti akan putar balik lagi. Ini di sini juga ada yang jual kayak yang di Canggung Center juga ya. Jadi sebenarnya kalau tidak belanja di Canggung Center, belanja di dekat-dekat sini juga sama aja teman-teman ya. Soalnya jual aja juga hampir-hampir sama gitu. Ini ada green spot, di ada restoran ya, ada promo juga beli 2 gratis 1. Jadi masuknya dari sini. Ini ya, tinggal masuk aja. Ini ada salon di sebelah kanan kiri kita. Iya, cuacanya itu cerah. Cerah tapi suasana apa ya, cuacanya cerah tapi kayak dingin gitu loh teman-teman. Itu di segera ada restoran ya, namanya Manggar. Ini restorannya juga cukup rame ya di dalam. Ini kita kalau ke sebelah kiri ya, juga ada villa namanya Eko Suji. Ya Eko Suji, tinggal masuk aja. Ini ada restoran, pandemi, sudah buka ya. Tapi sepi sih menurut saya ya. Kalau di Manggar tadi itu rame teman-teman. Lagi antri apa nih teman-teman ya. Lagi antri ke Manicheng kayaknya. Menurutkan uang ataupun mau ke ATM sih kayaknya. Itu green spot tadi. Iya, antri mau masuk ke ATM. Oke, di sebelah sini ada Koko Mat. Ada Kimia Farma juga, ada SEPA juga. Ini agak macet ya sebentar untuk mobil. Oke, saya mau nyebrang lagi. Oke. 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 Ini belum buka nih teman-teman. Kebab. Tuh ada minimap. Kita nyampe lagi di Canggu Center teman-teman. Sebentar ya itu mobilnya mau putar balik. Dan semakin rame ya di Canggu Center ini. Burunya lagi naik ojek online. Jadi teman-teman kalau mau beli perna pernik bisa ya. Dimana main apa? Beli perna pernik. Teman-teman ya belibat bisa berbelanja di Canggu Center. Tapi harganya menurut saya lumayan mahal teman-teman ya. Tapi kalau mau harga murah itu bisa di Krishna. Bisa di Krishna. Bisa di... The Keranjang. Dan juga bisa di Serimpi. Dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi kalau mau beli oleh-oleh yang low budget bisa main ke Serimpi. Ini teman-teman ya Serimpi, Krishna juga bisa. Ataupun Jekeranya. Itu disebelah sana juga area parkir ya untuk mobil. Tapi bayarnya mungkin hampir sama kayak di ini ya. Sama kayak di Batu Mejar. Kalau di Batu Mejar kan Rp10.000. Mungkin di sana juga salah teman-teman. Dan semakin siang semakin rame ya. Oke. Ini ada 2 anak-anak yang dibully-nya. Halo. Hai. So cute. Araknya 3 teman-teman. Kecil-kecil semua. Oh itu belinya tadi. Menungguin temannya ternyata. Saya kira kalau nggak masuk-masuk dia. Di banyak ojek online teman-teman ya di sini. Dan oke teman-teman sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.